Intro Pengarah Eksekutif Ilham Senter Hisomudin Bakar berpandangan tidak berhemah buat Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Sanusi Matnor dengan menyatakan ketiadaan peruntukan sebagai tekanan yang menyebabkan mereka beralih sokongan. Ini karena pembangkang sendiri menoktahkan rundingan mengenanya bukannya kerajaan perpaduan. Dengan kata lain Sanusi disifatkan tidak beradab dan celupar dengan menuduh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional ditekan sehingga menyokong kerajaan perpaduan. Sanusi memang terkenal dengan mulut celupar dan sering menggunakan bahasa kesat dan kasar. Malah menurut Hisomuddin Perdana Menteri berulang kali menegaskan mengapa perlunya memberikan peruntukan kepada pihak yang mencercah kerajaan dan keperluan untuk berunding. Oleh itu, Perikatan Nasional perlu menghantar pemimpin berjiwa diplomat untuk berunding kembali dengan kerajaan, katanya sambil menegaskan isu peruntukan ahli Parlimen Pembangkang boleh dimuktamadkan jika kepentingan rakyat diutamakan kedua-dua pihak. Mungkin sebelum ini Perikatan Nasional meletakkan harapan kerajaan boleh bertukar, tetapi kini keadaan semakin sukar dengan bertambah lagi sokongan dari ahli Parlimen Tanjong Karang menyokong PM. Semalam, Sanusi mengakui tindakan enam ahli Parlimen Bersatu menyokong Anwar Karna, Tekanan, dan Mendakwa Putrajaya sengaja membiarkan wakil rakyat di kawasan pembangkang, kelaparan. Rabu lalu, Ahli Parlimen Tanjong Karang Zulkafperi Hanapi menjadi Ahli Parlimen Bersatu ke-6 mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri, namun beliau menegaskan masih setia kepada parti itu sambil menyatakan tindakan berkenaan bagi memastikan nasib dan pembangunan penduduk di parlimennya terus terbelah. Sebelum ini, lima ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Anwar, yaitu Syed Abu Husin Hafiz, Bukit Gantang, Zahari Kecik, Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Iskandar Zulkarnain Abdul Halid, Kuala Kangsar, serta Suhaili Abdul Rahman, Labuan. Hisomuddin berkata peralihan sokongan itu juga menunjukkan kelemahan penyelarasan di antara WIPPN terutama mengurus rungutan ahli parlimennya yang pertama kali menjadi wakil rakyat. Ketiadaan alternatif kepada beban pengurusan membabitkan peruntukan menyebabkan keadaan mendesak dan mereka tiada pilihan melainkan meminta bantuan dari kerajaan, katanya. Hakikat sebenarnya ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional sebenarnya sudah hilang keyakinan kepada Perikatan Nasional yang jelas tidak mementingkan kebajikan rakyat. Pemimpin Perikatan Nasional sebenarnya hanya mengutamakan politik dan tembolok mereka sahaja. Sedangkan rakyat bawahan sangat memerlukan sentuhan dan pertolongan dari wakil rakyat mereka. Perikatan Nasional sebenarnya semakin lemah dan hilang sokongan sebab itulah mereka mencari isu yang boleh mengekalkan momentum sokongan rakyat kepada mereka. Setiap hari mereka memainkan isu kerajaan gagal, kerajaan zalim dan isu populer mereka yaitu agama dan perkauman. Terima kasih telah menonton!